Pemisah RSUD Dr. Sutomo Surabaya hingga kini masih menunggu kiriman obat penawar gagal ginjal akut pada anak, yakni Fomepizol. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Anang Endaryanto. Saat ini satu pasien anak gagal ginjal akut yang masih dirawat di ICU RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tim dokter masih memberikan obat sirup sesuai pedoman dan petunjuk dari Bepom dan Kementerian Kesehatan sambil menunggu obat Fomepizol yang baru tiba di tanah air pada Jumat 28 Oktober. Pasien berusia 1 tahun 7 bulan tersebut juga harus menjalani hemodialisis atau cuci darah setiap 4 jam sekali. Saat pertama kali dirujuk di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada 23 Oktober lalu, kondisi kesehatan anak tersebut sudah memburuk sehingga masih memerlukan perawatan secara intensif. Terima kasih.